Ingin berbicara, ingin menyampaikan kepada semua pihak yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai panglima Apapun nama panglimamu itu, jikalau engkau tidak berbuat untuk kepentingan masyarakat, banyak masyarakat yang terkidas Engkau tidak ada gunanya, disogok, tidak mau disogok dengan uang Ya maaf ngomong, panglima itu harus berdiri di tengah-tengah Saya sebagai pang kelima riuh dari Bukit Talaga Nama saya Mustab Saya adalah pang kelima riuh dari Bukit Talaga Gunung Sehat Itu tempat kelahiran saya Ini bukan milikmu sendiri ya Bukan milik sendiri Baik Adil Kak Tanino, Pak Julamin Kasaruda, Pak Sengat Kak Jubata ya Harus-harus-harus Kita kembali pada Youtube Tukang Lihat Yang benar dikatakan benar Yang salah dikatakan salah Tukang Naropong Tukang Lihat Tukang Lili Jangan yang benar dibilang salah Kata Pak Jaji Yang salah dibilang benar Saya menjadi kebenaran kedua tokoh ini Satu Ini adalah panglima yang antagonis Yang sudah booming di Go International Dua Saya baru ketemu dengan pangkal lima Yang akan muncul dan akan dikukuhkan nanti ke depan Yaitu Bapak Mustab Ini kedua tokoh ini Ini tidak asing lagi dikenal Karena beliau ini juga Dulu sebelum jadi pangkal lima Seorang politisian Pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Landah Dari calon independen Lalu pernah juga dapat sebagai calon gubernur Dari PDI Perjuangan Jadi saya berbahagia sekali ketemu hari ini Tentang Bagaimana daya ke depan Daya ke depan Itu sebagai Terang dunia Nah harapan saya kepada Pak Jaji Gimana nih panglima Penanggapan saudara Sebagai panglima Daya yang antagonis Sementara Panglima memperjuangkan kebenaran Ini Ini apa penyebabnya panglima Baik Mungkin selamat malam saya ucapkan Dirka Talino Bacuramin Kak Saruba Basengat Kak Jumata Harus 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 Ya kita mengetahui dan mendengar Berapa bulan yang lalu Terjadi penantapan kita Yang dimana Jelas Perjuangan saya Murni Menperjuangkan hak Masyarakat Dan tidak ada Embel-embel lain Dan kita ketahui Jika ada suatu kerajaan Hanya boleh satu raja Dan jika ada suatu daerah Hanya boleh Satu panglima Yang artinya tentu Ada gesekan-gesekan yang tidak diungkap Mencoba menghalangi Perjuangan kita Perjuangan saya Terhadap Masyarakat Warga dan masyarakat Yang ada di Kalimantan Barat Dan di seluruh Kalimantan Tentu perjuangan itu Bukan karena Memperjuangkan Oh begini Oh begini Oh begini Oh tidak Itu betul-betul ada Perjuangan Luhni Dan dimana saya berangkat Meninggalkan kampung halaman Kalimantan Barat Terbang di Kalimantan Tengah Itu dengan hati nurani saya Saya tidak diiming-iming oleh Dia Tidak berguna bagi saya Saya tidak diiming-iming oleh Apapun Tapi itu adalah Penuangan hati nurani saya Yang lahir dari hati Jadi ada Ada beberapa Oknum Yang memang Sengaja Yang ingin Menjatuhkan kita Ataupun menghancurkan kita Ataupun menghalangi Perjuangan saya Memperjuangkan hak masyarakat Karena itu adalah Kalimantan Memperjuangkan hak-hak masyarakat Yang dijolimi oleh Oknum-oknum perusahaan Yang tidak bertanggung jawab Penjajah besar Ini Nah siapa di dalamnya? Tidak orang-orang Yang tidak bisa kita sebutkan namanya Mereka haus Akan harta duniawi ini Mereka lapar Celakalah mereka yang perutnya besar Celakalah Orang yang perutnya besar Seperti apa? Maka sesungguhnya mereka Menuju dunia orang mati Mereka Hanya bisa menepis Nyamuk di dalam Cangkir dan cawanya Tetapi Unta dan gajah Di dalam Oleh mereka Inilah pemimpin-pemimpin Yang saya sampaikan Kepada seluruh Masyarakat yang ada Harus berhati-hati Terhadap mereka Harus berhati-hati Mereka datang Dengan tutur Sapa bahasa Yang lemah-lembut Tapi Membinasakan Tapi Menghancurkan Bangsa kita Yang besar Yang ada di Kalimantan ini Mereka berkuasa Dengan tangan-tangan besi Dengan tangan-tangan yang Teras seperti Linggis dan baja Mereka menjajah Bangsa kita Menindipidasi Bangsa kita Merampok Menjajah Menjarah Semua hak Masyarakat yang ada di Kalimantan Wajah dan masyarakat Yang ada di Kalimantan Ini saya ingatkan Kepada saudara Dan kaumku yang Kucitai Bangsa yang besar Bangsa daya Yang ada di Kalimantan ini Anaknya untuk Pulau Mas Ini adalah bangsa Bukan lagi suku Bangsa yang besar Yang diberi Sikan beratus suku Yang diakui oleh United Nation PBB Dan jikalau kami ingin Kami ingin Kami mau Saya bisa saja Sebagai salah satu Tokoh Pembesar Yang ada di Kalimantan ini Naik ke pipi Kami minta Repirasi Yuna apa Ini Pemerintahan kami di Kalimantan Karena kami bangsa Bukan suku Salah kami mendirikan negara Sudah suku Tapi kami tidak ingin Karena kami cinta NKRI ini Cinta NKRI Saya tidak ingin Karena saya mencinta NKRI Dan banyak hal Yang dipertanggahkan kepada saya Bahwa Ada beberapa hal Jadi waktu 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 saya Diamankan Ini pertanyaan yang Sangat tidak Tidak Logika di Waktu kejadian pada masa itu Mereka mempertanyakan Kenapa kamu Kebarkan Berdara Dayak Bosa Wow Saya bilang Saya jawab Ini Berdara Perjuangan kami Leluh kami Jas merah Kata Bung Tarno Jangan pernah lupakan sejarah Kami tahu Sejarah kami Kalimantan ini Kami dulu punya negara yang besar Yang menukupi berapa gunua Kami juga punya Kekuatan yang besar Kami menyebabkan benjara kami Artinya kami mengenang sejarah kami Bahwa kami dulu Dipersatukan dalam bentuk negara yang besar Pakat Dayak Yang saya sampaikan Dan mereka membawa Baik Panglima Terkait Ini kan akan dimunculkan nih Ini seorang tokoh Yang fenomena Bapak Mustaf Terkait dengan penangkapan Pada jadidu Gimana harapannya dengan para tokoh Dayak Dan harapannya dengan pemerintah Siap Adil Catalino Bacuraminka Sarugabas Sengat Kajubana Harus Berdengar Berdengar Baik Sudara-sudaraku Sebangsa Sedang air Di bumi Borneo Yang kita cintai Selain itu Saya memperhatikan Rakyatku Masyarakatku Yang ada di tanah Borneo ini Sekarang sudah muncul Tokoh-tokoh Yang membuat masyarakat Ada yang simpati Ada yang tidak simpati Oleh karena itu Saya saat ini Tampil ke permukaan Saya tampil ke permukaan Demi membela Membela tanah Ada Borneo Sebelumnya saya tidak pernah Mau muncul ke permukaan Apa sih artinya Tidak ada gunanya Ribut-ribut Di negeri ini Di tanah ini Tanah ini adalah Tanah Borneo Tanah Paraneat Kalau bersama Bersama Kita harus bersatu Saya muncul Ingin berbicara Ingin menyampaikan Kepada semua pihak Yang sudah Mendeklarasikan dirinya Sebagai Panglima Apapun nama Panglimamu itu Jikalau Engkau Tidak berbuat Untuk kepentingan Masyarakat Banyak Masyarakat yang terhidas Engkau Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Menuju dunia orang Mati Saudara-saudara Kita perlu Bangka lama Bertemu dengan Saudaraku ya Kita adalah Satu darat Satu darat Satu nenek Satu nenek moyang Ya Siap Kita tidak diizinkan Untuk Yang ingin menghancurkan Kita Berbagai macam Termasuk kemarin Terjadilah Penangkapan Terhadap Saudara Pak Jaji Saudara Pak Jaji Diintimidasi Ditangkap Padahal Itu tujuannya Untuk Membela Kepentingan masyarakat Kenapa ditangkap Karena Pak Jaji Tidak mau Disogok Tidak mau Disogok Dengan uang Ya maaf Ngomong Panglima itu Harus Berdiri Di tengah-tengah Dia harus Menjadi Raja Dia harus Menjadi Pengayom Baik Bagi orang Yang Bermasalah Bahkan Saudaraku Pak Jaji Kemarin Terjadi Masalah itu Itu sangat Disayangkan Saya Sebagai Pangkelima Riuh Dari Bukit Talaga Nama saya Mustaf Saya adalah Pangkelima Riuh Dari Bukit Talaga Gunung Sehat Itu tempat Kelahiran saya Ya Jadi jangan Coba-coba Jangan Coba-coba Membuat keributan Di tanah Borneo Ini Ya Borneo Ini bukan Milikmu Sendiri Bukan Milik Sendiri Jangan Sampai Ada Pertumpahan Kita Tujuannya Sama Untuk Melindungi Untuk Membelak Borneo Tanah Kita Bersama Ini Kita harus Jaga Jangan Kita Saling Bermusuk Bermusuh Jadi itu Pak Jaji Jadi perlu Pak Jaji tahu Ketahui bahwa saya adalah saudara Dari Pak Jaji Yang Yang saat ini Saya baru Tampil Itu pun Karena saya dipanggil Turun datang Oleh Rekan-rekan Rekan-rekan Kita Saya bersyukur Kepada Youtube Tukang Liat Dimana Dia bisa melihat Penerawan Dimana Ada orang-orang Yang masih Dianggap Punya hati Untuk Membela Kepentingan Kepentingan Masyarakat Oleh karena itu Saya Dengan Penuh Kekuatan Kita bersama Mari kita Bangun Tanah Borneo Mari kita Jaga Mari kita Jaga Kita Lestarikan Budaya Kita Budaya Borneo Yang sesungguhnya Akan dikenal Supaya Kita Dikenal Oleh Keturunan Kita Dan Leluhur-leluhur Kita Akan menganggap Kita adalah Orang-orang Yang Luar biasa Itu yang Saya sampaikan Kepada Saudara-saudara Kepada Sahabat saya Pak Jaji Siap Harapan Kepada Tokoh Yang baru Muncul Selama ini Dia diam Tapi dia akan Muncul Menyuarakan Kebenaran Untuk apa Dengan Pak Jaji Baik Bang Ali Mari Dari Dia adalah Bintang Lama Pemain Baru Bintang Lama Pemain Baru Artinya Bintang Yang Terang Menerah Yang Akan Bangkit Memperjuangkan Hak Masyarakat Depan Membaikan Garam Dan Terang Dunia Jadi Saya sampaikan Kepada Seluruh Lapisan Elemen Lembaga Masyarakat Yang Ada Hutan Ayo Kita Bangkit Maju Dan Dengan Tangan Untuk Memperjuangkan Hak Masyarakat Salah Satunya Adalah Pangalima Dari Bukit Talaga Beliau Adalah Sosok Yang Menurinya Fenomenal Dan Sekarang Muncur Muncur Di muka bumi Ada apa Ada apa Ada apa Panglima Panglima Sejati daya Akan Muncur Memperjuangkan Kebenaran Untuk Semua Bukan Hanya Satu Jadi Ayo Kita Bangkit Sudah Saatnya Kita Sudah Saatnya Kita Menuntut Keadilan Sudah Sudah Hampir Gendak 100 tahun Indonesia Ini Merdeka Saya Kembali Kepada Panglima Rindu Siap Kita Bangkit Ayo Kita Beriringan Ayo Kita Bersatu Memperjuangkan Hak Masyarakat Yang Ditindas Yang Dijolimi Yang Dijolimi Dan Diambil Dijajah Oleh Penjajah-penjajah Darah Dingin Yang Ada Di Tanah Gopneo Ini Bukan Katanya Katanya Untuk Kepentingan Masyarakat Tapi Semua Itu Bohong Baik Inilah yang Harus kita Lawan Saya Kembali Kepada Panglima Riu Dari Bukit Talaga Yang Baru Muncul Pesannya Kepada Regenerasi Daya Supaya Jangan Kehilangan Adat Dan Budaya Apalagi Tanah Adat Daya Baik Saudara-saudaraku Saya Ijin Berdiri Saya Kalau Boleh Tahu Saya Munculkan Dulu Seperti Apa Bentuk Tubuh Saya Memang Saya Tidak Seperti Saudara-saudara Saya Yang Ada Bertanto Karena Saya Ini Dari Leluhur Memberitahukan Kepada Saya Bahwa Sekalipun Kamu Tidak Punya Tato Tetapi Kamu Adalah Orang Yang Benar-benar Akan Membela Rakyatmu Ya Jadi Ini Saya Pangkal Lima Riu Dari Bukit Talaga Seha Hadir Malam Hari Ini Ini Wujud Saya Tetapi Jangan Coba-coba Memancing-mancing Saya Dengan Hal Bentuk Apapun Selama Di Dunia Ini Maaf Saudara-saudara Tidak Ada Yang Saya Takuti Jangan Bermain Api Saudara-saudara Ya Kita Harus Per Kita Harus Terbuka Per Kalau Membela Kepentingan Masyarakat Belalah Dengan Seadil-adilnya Dengan Sejujur-jujurnya Jangan Jangan Bermain Seperti Kita Menjaga Tubuh Kita Seperti Kita Merawat Tubuh Kita Apa Yang Panglima Riu Buka Bajunya Tadi Kalau Tattoo Ini Merupakan Budaya Kita Tapi Panglima Riu Tidak ada Tato Ini Apa Simbolnya Saya Jawab Langsung Baik Boleh Jadi Banyak Pertanyaan Pertanyaan Dari Luar Silahkan Duk Kembali Jadi Begini Tidak Semestinya Panglima Itu Memiliki Tattoo Tidak Semestinya Panglima Itu Harus Bertattoo Karena Para Panglima Ini Pilihan Jubata Para Panglima Ini Pilihan Leluhur Titisan Titisan Awap Pemajubata Jadi Tidak Semua Orang Yang Bisa Menerima Dan Tidak Semua Orang Mampu Yang Menerima Mandat Ataupun Tugas Dari Awap Pemajubata Ataupun Para Leluhur Jadi Intinya Tattoo Adalah Sini Yasam Dan Tradisi Yang dulunya Diturunkan Temurung Temurung Dari Leluhur Kita Tapi Bukan Berarti Tidak Betattoo Bukan Panglima Oh Bukan Seperti Itu Jangan Salah Panglima Itu Bukan Dilihat Dari Kedaran Tetapi Dari Wibawanya Jiwa Kasatria Jiwa Korsadia Jiwa Pejuang Jiwa Pejuang Dia Sekaligus Dia Baru Lahir Ketika Dia Mempunyai Suatu Adura Suatu Wahyu Yang Turun Dari Akas Untuk Dia Meskipun Badannya Tidak Berconteng Bercorek Bercorek Bermueng Dalam Hidaya Dia Tetap Panglima Tidak Bisa Dia Tidak Panglima Apalagi Bercorek Bercorek Dianggap 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 Secara Spiritual Adat Perkacaran Yang Sangat Sakr Biasa Dia Diakui Oleh Tepuk Tepuk Kita Dan Diakui Oleh Seluruh Kalangan Mahabiasan Elemen Masyarakat Yang Ada Dianggap Durnia Jadi Itulah Tato Bukan Suatu Perkala Untuk Menjadi Seorang Panglima Bukan Tidak Semuanya Panglima Itu Bercorek Banyak Bercorek Saudara Saudara Kita Yang Ada Yang Ada Yang Tidak Memiliki Tato Karena Di setiap Kerajaan Pada Jaman Dahulu Tentu Ada Panglima Panglimanya Ada Yang Bercorek Ada Yang Hina Yang Ada Yang Hina Jadi Seperti Itulah Ini Tato Adalah Sini Adat Dan Tradisi Baik Sapa Dayak Sama-sama Mengucapkan Adil Adil Kak Kailo Bacuramin Kak Saruga Basingat Kak Jubata Arus 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 Terima Kasih Dayak Kanten